Jemaah, oh jemaah, Alhamdulillah. Baik, untuk jemaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema tentang amalan penghapus baper. Masya Allah, tadi udah dibahas nih sama guru-guru kita gimana cara ngilangin baper di dalam keluarga, juga di dalam tempat kita bersosialisasi ya Ustadz Maulana ya, bersosialisasi. Nah, kita akan tanya-tanya lagi gimana sih cara ngilangin baper menurut pandangan Islam. Nah, tapi sebelum kita tanya-tanya, saya mau ngajakin dulu nih Jemaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Bintang film dan sinetron Sandi Aulia kembali dibuat geram oleh warganet atas komentar berbau hinaan kepada anaknya, Claire Herbowo. Wanita berusia 34 tahun itu mengetahui komen tersebut dari penggemarnya yang mengirimkan komentar itu ke Direkmes DM Instagram. Ketika meladeni komentar berbau hinaan warganet yang satu ini, Sandi Aulia sangat geram karena anaknya yang tidak tahu apa-apa sampai harus dibesar-besarkan. Karena akun tersebut menggunakan akun resmi, Sandi langsung mencari tahu gimana keberadaan sang pelaku selama ini. Astagfirullahaladzim. Nah, ini nih yang terjadi juga nih. Kadang kalau misalnya saya yang dibully pribadi gitu, itu nggak masalah. Tapi kalau udah ke anak memang lebih sensitif. Makanya ini sebelum kita pegang sosial media itu harus lebih bijak lagi sebelum mengetik. Kalau tadi kan berpikir sebelum berbicara. Nah, kalau sekarang nih berpikir dulu sebelum mengetik juga ya, memberikan komentar ini penting. Nah, makanya sekarang mau saya ke Ustaz Syam dulu nih. Ustaz Syam, apa nih? Baik. Nah, tadi kan kita bicara soal bullying nih di segmen sebelumnya. Ini gimana ya kalau misalnya kita bicara soal bullying kan tadi Ustaz Syam pernah juga dibully ya? Pernah dong? Pernah. Nah, sekarang saya mau ke Habib. Kalau Habib pernah nggak dibully, Beb? Alhamdulillah nggak ya? Nggak, nggak pernah ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang Ustaz Syam gimana sih cara kita supaya menghadapi omongan-omongan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan bagaimana cara agar kita tidak baper sampai-sampai menyakiti diri kita sendiri. Nah, ini penting nih gimana Ustaz Syam? Hadapi bullying. Hadapi bullying, Masya Allah. Ustaz Maulana katanya nggak pernah baca-baca komentar nih, keren nih. Oh, itu keren. Keren nih. Kalau Ustaz Syam gimana nih? Boleh di penjelasannya? Alhamdulillah. Buruk Ustaz Maulana, Habib Uthman, Mas Miktad, serta para alim ulaman yang dimulihkan Allah SWT. Serta para netizen yang dimulihkan Allah SWT. Sebenarnya kalau dikatakan berpikir sebelum mengetik itu memang orang berpikir ya? Iya sih, betul juga. Secara normally pasti mereka berpikir. Makanya rata-rata yang ngebully itu akun fake. Karena mereka berpikir untuk pakai akun diri mereka sendiri. Karena secara manusiawi, secara fitrah, ya enak juga ngatain orang dengan diri kita sendiri. Betul, betul. Rata-rata pakai akun fake dan berkomentar yang buruk. Kalau saya sendiri, kalau dia pakai akun resmi dan dia follow saya, maka saya akan ladenin. Artinya minta klarifikasi. Tapi kalau dia nggak follow dan dia pakai akun fake, nggak diladenin. Karena jelas dia cuma cari sarana untuk mungkin melampiaskan emosinya. Dan kita lah yang menjadi sasahannya. Subhanallah. Yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menghadapi bulian? Dalam Al-Quran itu disebutkan. Al-Wazina yunfikuna fissarra'i wal-dara'i wal-kazimina al-ghayza wal-'afina an-innas. Orang yang bertakwa, kata Al-Quran itu yang pertama adalah mereka menafkahkan dalam keadaan lapang ataupun sempit dan mereka menahan amarah. Jadi yang perlu kita tahan yang pertama itu adalah amarah. Karena nggak mungkin kita bisa memaafkan orang lain, berlaku lembut dengan orang lain jikalau masih ada amarah dalam diri kita. Amarah dalam ayat ini disebutkan Al-Kawdhi minal-ghayza. Menahan amarah, bukan menghilangkan amarah. Berarti secara manusiawi, orang ketika dibully pasti marah. Akan tetapi ada yang mampu untuk menahannya. Seperti baginda Nabi SAW yang sangat masyur kisahnya. Bagaimana seorang yang membenci Rasulullah setiap hari itu, setiap malam menaruh kotoran di depan pintu Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah ketika mau keluar, pasti ada kotoran di depan rumahnya. Pasti ada kotoran. Sehingga suatu ketika Rasulullah SAW tidak mendapati lagi kotoran tersebut, Rasulullah malah mencari, mana ya orang yang sering ngebully saya nih? Mana ya orang yang selalu menaruh kotoran di sini? Ternyata ada kabar bahwa orangnya sedang sakit. Rasulullah SAW dengan ketakwaan tertinggi di dunia yang dimuliki oleh Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW malah menjenguh orang sakit tersebut. Justru dia menjadi kawan baik atau dia bertawad dan dia segera minta maaf kepada Rasulullah SAW. Maka itu yang pertama, menahan amarah. Karena dengan menahan amarah kita, Walaafi na'anin nas, bisa memaafkan manusia. Maka ini berbagai cara supaya bisa menahan amarah. Bagaimana yang pertama, kita berpikir bahwasannya yang marah itu adalah diri kita, nafsu kita. Maka langsung kita mengucapkan, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan saya berusaha memadamkan amarah ini, saya berusaha menahan amarahnya. Karena kita diiming-imingi syurga oleh Allah SWT ketika kita mampu untuk menahan amarah. Bagi orang yang bertakwa, yang mampu menahan amarah, yang mampu memaafkan manusia, maka baginya adalah jannah. Namun kembali lagi, sangat manusiawi ketika dibully itu marah. Yang kita diminta untuk menahan amarah. Supaya apa? Supaya kita gak ngebully balik. Karena banyak mungkin diantara kita teman-teman sekalian, yang milenial mungkin yang sedang menyaksikan acara ini. Gimana sih cara ngadepinnya? Gak bisa kita ngadepin semua orang. Kalau guru kami mengajarkan, gak bisa dua tangan ini untuk menutup semua mulut orang. Gak bisa kita nahan tangan orang untuk ngetik. Yang bisa kita tahan adalah mata kita untuk gak liat komentar, dan telinga kita untuk gak mendengar omongan orang. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang paling aman, Ustaz. Itu yang paling aman. Bagus banget nih buat kaum milenial. Yang apalagi pegang sosial media, udahlah sekarang fokus aja sama hal-hal yang baik. Untuk berprestasi. Betul, untuk berprestasi. Yang sensasi. Menyebarkan, betul. Apalagi di tengah pandemi kita bisa menyebarkan kebaikan, bantuan sama orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah. Nah tapi saya pernah dengar juga nih, katanya baper itu menurut pandangan Islam, ada saatnya memiliki hukum haram, sunnah, dan wajib. Nah saya mau ke Habib nih. Bib, bener gak sih? Baper itu hukumnya beda-beda. Nah terus kapan nih? Di saat baper berubah jadi wajib, jadi haram, terus jadi sunnah, itu kapan? Mohon penjelasannya nih, Bib. Penting nih. Silahkan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Baper bisa jadi hukumnya haram, hukumnya sunnah, dan hukumnya menjadi wajib. Yang pertama, haram jika baper membawa perasaan pada urusan dunia, yang dimana terjadi sebuah percintaan, yang dimana dinamakan pacaran. Haram, belum suami istri, udah pegangan tangan. Belum suami istri, udah gandengan. Belum suami istri, udah pelukan. Belum suami istri, teet, disensor. Nah itulah summa na'udzubillah. Ini yang bakalan bahaya. Kenapa? Karena terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. As-obah min musibah, sebab terjadinya musibah, kehancuran di dalamnya. Belum suami istri, udah papa mama, sayang-sayangan. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Dia putus, bawa perasaan nangis-nangis, histeris. Semoga Allah jaga diri kita, keluarga kita, dan juga penonton di rumah, insya Allah Allah jaga daripada perbuatan yang tidak baik tersebut. Sehingga rumah tangganya, anaknya menjadi anak yang soleh. Amin ya Rabbul. Amin. Nah bapar seperti ini adalah hal yang diharamkan. Kenapa? Menjadi sebuah kemaksiatan. Menjadi hal yang tidak baik, yang didalanya penuh dengan kehancuran. Yang kedua, sunnah, jika bapar membawa perasaan, kaitannya dengan akhirat. Yakni, bapar dengar suara azan, Masya Allah, Hayya ala sholah. Persentuh hatinya, merinding jiwanya. Hayya ala al-falah. Memberharap kepada Allah, Allah kasih kemenangan. Dia sholat buru-buru, dia berharap kemenangan dalam urusan dunianya, berharap agar Allah kasih kemenangan dalam kehidupannya, Allah kasih kemenangan melawan syaitan yang mengganggu dia, Allah kasih kemenangan dalam mahligai rumah tangganya, sehingga menjadi sakina mawad dawa rahmah, dan mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapar seperti ini boleh. Apalagi, bapar ketika melihat orang-orang kekajian, hadir di majlis talim, wah ada pengajian di sana, hatinya merinding, tangannya merinding, jiwanya merinding, kakinya merinding, ingin bergegas, berangkat. Baparan, kenapa? Tidak mau ditinggalin, ingin hadir ke majlis talim, inilah yang penuh dengan keberkahan, Masya Allah, dengan temannya, lihat usah saham baca Al-Quran, Masya Allah. Akhirnya apa? Bapar nih, dengar usah saham suaranya bagus, pengen suaranya bagus juga, saya gak bisa bagus, mudah-mudahan anak saya bisa bagus. Anak saya atau keluarga saya, atau saudara saya, inilah yang diharapkan. Sundah, karena apa? Berhubungan dengan akhirat, dan berharap juga, ada yang dimana dia baca Al-Quran, ikerak Al-Quran, dia belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran sampai meneteskan air mata, sahdu, dia senang berharap Al-Quran jadi penolongnya, penolongnya, atau Al-Quran menjadi syafat bagi dirinya, ikerak Al-Quran, baca Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi penolongmu, sesungguhnya Al-Quran nanti akan memberikan syafat kepadamu, sehingga apa? Sehingga manusia tersebut berharap, akan keriduhannya Allah SWT, dengan Al-Quran tersebut, Masya Allah. Dan juga wajib baper, ketika membela agamanya Allah, ketika agama kita dihina, Allah dihina, Rasulullah dihina, wajib dia membela agamanya, membela Allah dan Rasulnya, inilah yang akan ditolong oleh Allah SWT, dengan aturan yang baik, dengan cara yang baik, dengan cara yang diajarkan oleh baginda, Nabi besar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia boleh dengan kekuatannya, ketika dia punya lisan, dia gak punya kekuatan, dengan lisannya, gak mampu kekuatan dan lisan, dengan doanya, Masya Allah, inilah yang harus diajarkan. ini luar biasa nih, jadi, baper itu, akan tepat, jika kita menggunakannya, dengan hal yang tepat ya, betul, kalau agama kita dihina, kita gak baper, itu patut dipertanyakan juga, keimanannya ya. Menurah min kumun karan, apabila melihat kumun karan, dengan kekuatannya, dengan lisannya, atau dengan doanya, selama lemahnya iman. Masya Allah, nah ini yang penting nih, apalagi kaum milenials nih, tapi ngomongin baper, sebenarnya ini bukan cuma kaum milenials nih, sampai orang tua, dari anak-anak juga, pasti pernah mengalami baper. Nah ini karena banyak sekali nih, pertanyaan yang masuk ke, segmen Tanya Dong Ustadz. Yuk sekarang, sekarang kita masuk ke, segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua, Tanya Dong Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa nih, tema kita hari ini, bagus sekali. Jadi, kita langsung aja yuk, bacain pertanyaan, yang sudah masuk ke sosial media, Islam Itu Indah. Langsung nih, kita screen mirroring nih, langsung kita tunjukin, kita buka dulu nih, buka dulu nih. Coba kita lihat dulu, apa yang di rumah juga bisa lihat di rumah. Coba kita buka dulu, apakah, jamaah, udah bisa ngeliat belum nih, kita akan buka Instagramnya dulu nih. Sudah konek kan? Kita coba konekin dulu. Sudah Alhamdulillah. Nih, kita buka dulu Instagramnya, Islam Itu Indah. Kita bukain. Postingan terbaru. Postingan terbaru, Ustadz Maulana, Masya Allah. Banyak banget ya nih, yang bertanya nih. Nah, ini nih, ada pertanyaan pertama, langsung kita cari dulu, mana ya. Semua pertanyaannya bagus-bagus nih, tapi siapa hari ini yang beruntung? Nah, ini mungkin kita bacain dulu nih, dari, at Dewi Sundari 93, Masya Allah. Kita bacain yuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kadang suka baper sama sesuatu yang belum tercapai, terus bagaimana, atau amalan apa, agar kita gak baper berkelanjutan? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ustadz Maulana boleh dijawab nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita, ya gitulah, baperan dan sebagainya kembali, tetap menjalin silaturahmi. Karena kadang-kadang kita juga salah paham. Hmm, nih, buat yang di rumah. Ketika ada permasalahan kehidupan, kembali lagi pada aturan. Tadi makanya sebanyak Abid sudah mengarahkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang harus kita jalani. Sesuai aturan syariat, jangan sampai juga apalagi kalau yang paling bahaya itu kan abluminallahnya bagus. Tapi abluminannasnya gimana? Nah sementara peperan ini kadangkala terjadi pada abluminannas. Nah yang paling bahaya itu ketika abluminannasnya rusak berarti satu terputus silaturahmi. Kalau terputus silaturahmi berarti hubungan kita. Nah kalau saya sih berharap begini, kepada semua kita ini ketemu orang bisa jadi satu dalam kapan lagi ketemunya. Betul. Kapan lagi ketemunya, jadi saya itu jarang pakai handphone kalau berhadapan dengan orang banyak, simpan aja. Karena ini kapan lagi saya ketemu dengan orang-orang ini. Aduh luar biasa itu. Seperti itu, jadi sebaiknya kita jangan terlalu bawa peran juga atau terlalu keterlaluan ya, keterlaluan kalau kita lagi taruh lah putus silaturahmi atau apa tetap kita menyambung silaturahmi. Berbaik sangka tadi kan sudah ada kuncinya. Betul, ya itu tadi kuncinya ya, berbaik sangka. Ini mudah-mudahan tadi zaman juga sempat mencatat ya. Baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Yuk kita konekin lagi, kita lihat sama-sama pertanyaannya. Ya kita lihat lagi. Masya Allah. Pasti yang gambar saya itu. Betul. Cari lagi pertanyaannya. Masya Allah. Kita lihat. Makasih banyak ya buat semuanya yang sudah bergabung di Istana Petinda dengan pertanyaan. Alhamdulillah nih insya Allah nih udah dapet nih pertanyaannya dari etsolihinimrona underscore. Masya Allah ini pertanyaannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita disakiti sama seseorang? Kita ikhlas, tapi setelah ada rasa jengkel, tapi sebelumnya mungkin ada rasa jengkel dan marah dulu. Oh setelahnya. Mohon jawabannya Ustaz. Jadi sebenarnya kalau disakiti ikhlas, tapi setelahnya ada jengkel dan marah. Ini boleh dijawab nih sama guru kita Ustaz Syam. Silahkan Ustaz. Baik, tadi sebelumnya sudah dijelaskan, tapi guru-guru ku, bahwa amarah itu manusiawi. Yang tidak bagus itu apabila amarahnya diluapkan atau dikeluarkan dengan cara membuli juga orang lain atau menyakiti orang lain. Kita disakiti sama orang lain, marahnya ya kita pendam atau kita tahan. Dengan cara apa? Dengan cara tadi berusaha untuk al-kawwiminal ghaid, berusaha untuk mengejar syurga sehingga kita mampu menahan amarah. Kemudian kita apabila ada sifat jengkel, masih marah, masih susah untuk memaafkan apakah ini termasuk juga baperan. Ya termasuk baperan, tapi ini adalah manusiawi banget gitu. Jadi memaafkannya butuh waktu silahkan. Allah juga tidak langsung memberimu bahwa engkau harus langsung memaafkannya. Cuma orang yang mulia itu adalah orang yang mampu untuk memaafkan. Dan yang kedua, ketika kita memiliki dendam kepada orang lain yang tersiksa bukanlah orang lain. Tapi yang tersiksa adalah yang punya dendam itu. Misal kita habis dibuli sama orang lain atau orang lain telah menyakiti hati kita. Lalu kita dendam dengan dia, yang dia itu yang telah menyakiti kita tidurnya nyenyak. Kita yang gak tidurnya nyenyak gitu. Rugi dong kita ya usahnya. Maka kita lah yang harus memikirkan diri kita sendiri. Kalau kita tetap dendam maka kita yang rugi. Aduh, insya Allah betul juga ya. Kalau kita mikirin orang yang ngebuli kita, orangnya emang bisa tidurnya nyenyak ya. Kita yang kepikiran malah jadi sakit. Jadi banyak pikiran. Gak menikmati hidup, aduh baik ya. Nah ini Alhamdulillah nih tadi mudah-mudahan sudah terjawab, dijawab oleh guru-guru kita. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Abdul Usman nih. Boleh. Bip, saya pengen nanya. Katanya ada gak sih amalan yang bisa kita lakukan setiap saat untuk menghilangkan baper. Katanya ini bisa dilakukan sambil duduk. Wah apa nih Bip? Amalannya ada. Apa tuh? Amalannya adalah menunggu. Maksudnya menunggu gimana Bip? Menunggu setelah yang satu ini. Aduh, Masya Allah. Baik kalau gitu. Jamaah harap menunggu dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.